Update, cek saldo PKH dan BPNT Juli hingga Agustus di KKS dan POS BNI BRI Mandiri, Balita ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA lulus PKH BSI Cair, BPNT Cair, PKH BRI Cair, BPNT Cair, PKH BNI Cair, BPNT Cair, PKH Mandiri Cair, BPNT Cair Dan untuk KPM BPNT yang cair di POS dan dialihkan pencairannya lewat KKS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Update cek saldo PKH dan BPNT Juli hingga Agustus di KKS dan POS BNI BRI Mandiri, Balita ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA lulus PKH BSI Cair, BPNT Cair, PKH BRI Cair, BPNT Cair, PKH BNI Cair, BPNT Cair, BPNT Cair, PKH Mandiri Cair, BPNT Cair Dan untuk KPM yang cair di POS dan dialihkan pencairannya lewat KKS Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun gue langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Update jak saldo PKH dan BPNT Juli hingga Agustus di KKS dan POS BNI BRI Mandiri Balita KSD, SD, KSMP, SMP, KSMA, SMA lulus PKH BSI Cair, BPNT Cair, PKH BRI Cair, BPNT Cair PKH BNI Cair, BPNT Cair, PKH Mandiri Cair, BPNT Cair Dan untuk KPM yang BPNT yang cair di POS dan dialihkan pencairannya lewat KKS Nah teman-teman semua Alhamdulillah ya Untuk hari ini atau pagi ini Untuk semua bantuan sosial yang cair melalui KKS sudah merata ya Jadi untuk PKH BSI dan BPNT KKS Bank BSI itu sudah cair semua Terus BRI juga sudah cair semua BNI juga sama Dan sekarang giliran Mandiri BPNT nya juga sudah masuk ya Saldo nya mulai dini hari tadi ya teman-teman semua Nah pasti disini teman-teman semua Banyak juga yang belum ada pencairan ya Terutama untuk KPM dengan kategori Misalnya itu Anaknya Balita itu ke SD SD ke SMP SMP ke SMA dan SMA lulus Namun masih mempunyai komponen ya kan Nah hingga saat ini Untuk KPM dengan kategori-kategori tersebut Untuk sembakonya itu sudah SI ya teman-teman semua Dan untuk PKH nya masih SPM Yang artinya mungkin menunggu beberapa hari lagi ya Untuk pencairannya Jadi jangan terburu-buru untuk mengecek saldo PKH ya Karena pastinya hasilnya itu 0 ya teman-teman semua Jadi belum masuk Karena status di 6NG juga itu Masih SPM Dan juga pasti teman-teman semua Yang pencairannya melalui pihak PT POS Indonesia Khususnya untuk KPM BPNT Murni ya Yang kabarnya akan dialihkan ke KKS ya teman-teman semua Jadi mungkin hingga saat ini Keterangannya itu masih proses burkol ya teman-teman semua Jadi itu pun masih harus juga menunggu undangan Untuk cetak rekeningnya ya Jadi kemungkinannya memang prosesnya itu agak lama ya teman-teman semua Jadi sabar-sabar saja Untuk KPM yang biasanya cairnya melalui pihak PT POS Indonesia Dan demikian informasi yang dapat Rini Sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh